Alhamdulillah Bagaimana mempelajari kaedah Taranum Dan 3.18 ni Taranum bil-Quran adalah satu ciri-ciri Satu ciri ilmu bacaan Di antara ciri-ciri ilmu baca Al-Quran Ialah ilmu Peranum Salah satu daripada Ciri-ciri ilmu Al-Quran Ini adalah seni Ini adalah ilmu Taranum Iaitu suatu ilmu seni bunyi Untuk mencantikkan baca Al-Quran Seperti kita tahu dahulu Kita sebut Taranum ni Ini sebenarnya luas Meliputi nada retak irama Bukan yang kita sebut Taranum Kita tengok irama saja Sebenarnya Taranum ni Nada retak irama Kita belajar nada Tinggi ke dalam bacaan Dan juga Kita belajar Macam mana rentak dia Kita tahu rentak dia Belajar rentak dia Yang ketiga baru irama dia Yang susah tu irama dia Banyak orang ni Yang susah dah ada irama Nak memuasai irama ni Maksud irama ni adalah Lagu tu ni Lagu hijau Lagu sebab apa yang susah Tapi dalam diri kita Bila kita baca Korang setiap orang Dah ada corong ni Dah ada acuan ni Dari mana acuan yang tak apa Daripada mana Daripada Semayan Semayan tak apa Mua ayat kita Tut kita Dalam rumah kita Dalam rumah kita Kita sentiasa bacaan Bacaan kita Dengan bacaan Korang ada daripada mana Dalam kereta kita Itu semayan tu Itu acuan tu Bila acuan tu lah Yang menyebabkan Bila kita baca Bila kita suruh Soros orang baca Dia tak tarik saya Tak tahu Saya tak ada ragu Baca Bila dia baca Dah ada Dah ragu dia tu Sebab apa Semayan yang dah ada Oleh Tuk nenek kita Bagi pada Yang kita pula Masa kita kecil tu Duduk dulu tu Dah ada Bismillah Ya Kadang-kadang menderi kan Baca Ya korang ke selawat Mana itu adalah Semayan dia Kalau kata semayan tu Pucorok Irama bayati Maka kita pun bayati Kalau kata selawat tu Kita dengar Kata selawat tu Irama-irama Hijazi Mana hijazilah kita Mana benda gitu Yang ada dah Yang dah ada pada diri kita Itu datang Cumanya Kata cowokannya orang tu Dia henti semayat dengan Irama bayati Jadi bila dia belajar Nahuan tu Susah lah dia Bila dia belajar Nahuan susah Sebab apa Dia dah ada Aku anggil Bacaan dalam diri dia Habit dia tu Dah ada Dalam tu dah acuan Dah ada corak Dia bacaan dalam dia Tapi bila dia orang lain pula Bila dia belajar Lagu nahuan Dia mudah pula Sebab dalam diri dia dah ada Dah ada Rasul Jadi kita pula Hati payah pula Dia gila gitu Jadi bila kita belajar Hati payah hati Ada orang dapat cepat Ada orang dapat Lampak Jangan jealous Jangan jealous Dapat kita ni Beritahu lagi Lepas tu Bila masuk nahuan Orang dah payah Itu pula susah Kita pula dapat Mudah Jadi tengok Macam tu Macam kita nyanyi Kita nyanyi Bila kita nyanyi Kita ada lagu yang Kita susah nak ikut Kadang-kadang Lagu donang sayang Padahal Nak buat lagu donang sayang Ada semua lagu Mudah sekali Kan Lagu-lagu Bila kita dengar lagu Di cowok radio tu Mudah pun Kita siolat Jadi siolat Kita terdengar Kita boleh ikut Sama juga tanya Yang mudah-mudahan Sekolah ni Sekolah-mudahan Sekolah-mudahan Bila awak dengar lagu Nasir Bila-mudahan Dengan nasir-nasir ni Mudah nak ikut Bila dengar yang satu lagi tu Susah lah Maknanya Ada Acuan tadi tu Jadi dalam Irama tu Frame-frame Irama Ha? Frame tu dalam satu Dalam irama tu Dah ada frame-frame Dari Rama Bayati Dia ada frame Ini Nama lagu Irama Kita ada donang sayang Rentak R&B Lagu R&B Jazz Ha? Ha? Tadisional Lagu Lagu Melayu Asli Ha? Itu Irama Yang tu Yang susah Ha? Kadang-kadang orang Bila kita tengok Penyanyi Soho Ha? Siti Noa Aliza Sedilinya Lagu Asli Sudah Bila Bagi lagu R&B Tak boleh bawa Boleh bawa Tapi tak apa-apa Tak apa-apa Sama juga Bawa lain Bila nak bawa Lagu Dia dapat Kuasa ni Tapi bila dia nak pergi kepada lagu Asli Tak boleh pulang Dia mengirim Okey Jadi Bertaranum Tanpa keadaan Atau Tanpa ilmu Bukan sahaja Setadah merendahkan Matabat Al-Quran Nak bertaranum Tapi tak nak masuk Kelak Tak nak bergur Tak nak cari Keku Dan sedikitnya Bila ada kesalahan Dia akan menjatuh Sama Sebab itu Bila Allah Baca Ketak-ketak Dia Nak cerah Buat Dia nak cerah Dia tak pernah belajar Buat aluna-aluna Atau Buat acuan-acuan Dia nak buat Sedikit Yang akan jadi Mengikut retak Lagu Lagu yang Lagu Melayu Ataupun lagu-lagu yang Apa-apa Sini Modern Dia akan jadi Sebab itu Bila Allah Apti Dia baca Perayaan Dia macam Nak Nyari Jadi dia Dia tak belajar Dia nak cuba Buat ni Dia akan jadi Tetapi Dia juga boleh Mencacatkan Al-Quran Dan Ianya adalah Haram Kalau cacat Al-Quran Jadi Maka haram Anda tak boleh Dia nak Buna Sebab apa Bila baca Al-Quran Mesti Dia ada Qiblat dia Qiblat dia apa Luhun arah Waswatihah Baca Al-Quran tu Dengan Luhun arah Dan Suallah arah Baca Ini Ini ramai Kalangan kita ni Kalangan-kalangan ni Bila baca Al-Quran Kadang-kadang nak ikut Nak terabut Lagu ni Nak masuk Al-Quran asli Nak masuk Lagu fikir Balak Tak boleh Itu adalah Mencacatkan Al-Quran Bila cacat Al-Quran Hukumnya Maka Kira lah Malah pun tak salah Tazwi pun Macam-macam saya buat Gitu lah Cinda Cinda Lama Waktu Hawa Lai Lila Saja Maknanya Tak salah Kira Lagu Maknanya Tak boleh Maknanya Itu adalah Lagu Kita Kita nampak Lagu Kira Lagu Cinda Kita pun Masuk Lagu Manggilah lagu Mahab Ganteng Kalau Masuk Dalam Pasuk Melahir Kalau Masuk Pulang Tak boleh Itu Pakin Pencacat Lagu Lagu Husayni Husayni dan kita pun dah buatkan lagu kita masuk baik hati Husayni kemudian min lagu Mayah kalau sebelah kau Mayah maknanya kita tak sekejut Mayah macam mana cara dia punya-punya pasalnya jarang kita dengar lagu Mayah maknanya lagu-lagu yang dahulu sekarang ni kalau kau tahu jumpa seorang Mayah tahu lagu tu nama saya tu tak boleh nama dan cumanya boleh buat kadang-kadang ada benda-benda yang kata-kata bila Sarawak ada masuk Mayah Siki kalau kata nak bawa straight 2-3 minit Mayah tak tahu sebab apa tak ada maklumat lagu-lagu tu lagu ni dia lama-lama kemudian raw rugby lagu pun ada rugby macam mana bentuk dia teraklah secara yang tidak ada kalau dulu saya saya sebenarnya Nahuan ke Ros keluar Apakah Sari keluar Nahuan keluar Apakah Sari sebabnya orang tak upload lagi sekarang ni Nahuan selambah ada kan tapi apa kau tengok Nahuan atau apa-apa gini bukti keluar ni Taranuk Taranuk Nahuan keluar kota tarif dia sebab tu dia ada lagu-lagu dia pun ada lagu Nahuan kemudian Duka Duka Kemudian Sika 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 pun kita akan belajar dengan Sika Jim Jiharga ini untuk kita ingatkan selain daripada lagu tersebut ada apa-apa lagu tambahan seperti Rumah Usha Ras Unsat Sun'ani Yaman Hijaz Herat dan lagu-lagu harap ni wajib 60-70 rupiah lagu-lagu harap ni sehingga kini lagu-lagu tersebut tidak berbeda lagi kecuali untuk negeri-negeri yang tertentu sahaja dan untuk seni kata bersanji sahaja ini buku kan buku ni buat di majlis Kota Baru Selawak Kota Baru saya pergi untuk satu jam berjaya korana dia pergi situ bila sampai masa Selawak jadi bila-bila situ Selawak Selawak pula dia ambil banjakah irama banjakah jadi orang nak ikut susah Sallallahu'ala kita biasa ingat Muhammad Sallallahu'ala 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 Alayhi wasallam Sallallahu'ala 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 Berzaji Berzaji ni Sikah-Sikah ni Lagu Sikah Berzaji ni kalau kita tengah Zaji tu adalah Sikah Ijaji Maknanya kalau kata Sikah ni kita akan belajar nanti buka sama-sama Zaji tu lain Maka asas Taranum Arab Masri yang kedua berdasar kepada kaitan yang disampaikan oleh Sikah Buhafash ni daripada Mesir bahawa koripori Mesir biasanya mereka membaca Al-Quran tidak dari daripada asas-asas Taranum yang empat iaitu Bayanti Rijazi Iroki dan Ros tak daripada asas tu kita baca banyak lagi lagu kan manakala yang lainnya adalah sebagai tafarroh ataupun cawangan sahaja menumpang seperti Huseini Kurdis Sabah Jem Nauwan Awas Asas Syaksih Kehadapan Sihah sepatutnya lagu-lagu tadi tu sudah sebagai cawangan sahaja demikianlah 12 lagu yang pernah diamalkan oleh koripori Mesir sebagaimana lagu bacaan Al-Quran manakala selebihnya adalah diamalkan untuk lagu-lagu kursi dan lagu-lagu musik sahaja mana rohlah ini masuk dan juga dipunyai bagi yang 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 dibawa oleh koripori Mesir ataupun koripori di seluruh dunia susun antara ini ini tak beri jadinya susun antara ini 3.21 ini tak bayar tak beri sebabnya berkata koripori di Malaysia untuk orang-orang koripori dari Malaysia masih kini telah berbincangkan bacaan dengan talan seperti berikut bayati suabah hijaz nah wan ros dan sika sekarang ini terkira bayati berbincangkan berbincangkan orang-orang orang-orang boleh berbincangkan ini dikatakan sini sebab bila kita baca Al-Quran ayat Al-Quran bila kita baca orang-orang kita tengok tajuk kita tengok maksud ayat dia kita baca bayati kita tengok dia lagu dia kita nak masuk mana-mana ikut kita tak semestinya masuk bapa ada bayati di kosong ataupun kita ikut macam mana sebabnya kalau kata dalam Al-Quran itu ayat setelah ayat Al-Quran itu lagu yang sedih ni perkataan ataupun terjemahan yang sedih ni hanya untuk sobah saja jadi Al-Quran itu dia berada sekepil ayat ni sobah hijau namuan sekepil Al-Quran ayat ni pula keram sebab lagu-lagu Al-Quran ni bila kita tengok sifat dia sesuai dengan mana-mana ayat dia masuk mana-mana dia mana sistem yang ini dah kita tengok sistem taran nampil Al-Quran di Malaysia yang yang ini kena paham maknanya bila saya cerita dalam taran nanti bila kita sebut satu hargan apa masa satu hargan macam tadi frame kita tengok satu hargan kita tinggal satu hargan kita tengok dulu ketua apa maksud ketua ketua ini satu alunan irama yang paling pendek tanpa muhabdu maknanya kita dah belajar surah insal al-ata satu ketua al-ata al-al-in dua saat tiga ni'in num min abdha di lam yang kum setiap potong 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 ada yang yang makan ketua dia masuk ketua oh ketua ni oh ketua ni tak betul ni kalau baca sebut saya tumpul dalam dalam whatsapp yang baca oke ketua yang kedua tak betul ketua apa tak tak maknanya sekarang ni dah apa maknanya gerakan pendek pida satu dua tiga ada empat ketua tadi kemudian satu mahakam iaitu suatu bentuk ataupun daya penghujur kepada suatu alunan padanya kita faham dia ini merupakan penghujur kepada alunan kalau katanya idlah mahatah waka'atil mahatah huwa ke'ah maknanya ketua itu ketua huwa ke'ah yang wujur sekali itu dia sebagai te'ah dan dia mahatah yang keempat kan ada empat ketua tadi yang wujur dia sebagai yang keempat jadi dia merangkat kepada mahatah kepada hakat yang pertama jadi bila kita kata bila dah ada semua itu barulah bagi satu hakat frame satu frame dalam frame itu ada keta'am 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 ada satu mahatah haksah itu jadi bila kita bila kita kata oh dapat frame itu maknanya frame takpelah dapat frame saja dulu bila kata nak tambah bunga maknanya dalam frame tadi kita dah sajak bubuk istilah mana dah tambah burda lagi mana dalam frame tadi dah awal masuk bila dengan burda lagi cantik kan kita buat itu banyak itu ok takpelah dapat frame ok mana frame asas yang ini pula cantik itu ada burda semua dah ada dalam ini maknanya lebih daripada frame tadi dah berdaya patutnya ini aku dapat arti frame aku tak boleh dia baca frame aku tak ada mana frame hak pertama aku tak dapat lagi maknanya awak kena cari frame dulu mana frame tu kena tengok satu persatu yang tak dapat frame ni yang jadi lama orang belajar sebulan setahun orang belajar setahun 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 lagu atau lima lagu mana itu dia lagu satu lagu maknanya kelemahan itu di frame dia pun tak same tapi dia tak tak dapat bila bila hari ini bila jumpa bu tahun 60 bila test tak boleh balik apa kamu tak ada suara kena perambat nak belajar tak saya nak belajar baca sebenarnya tak tak ada suara tak nak belajar tak boleh maknanya ciri-ciri untuk belajar dalam ni tak boleh jadi orang tak 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 kan sekarang ini kita tak tahu kita ni ada tak kadang-kadang ada bakat tapi tidak di asa kemudian tengok satu harga maknanya suatu adunai ramai yang mengenai berapa kita dengan satu mahatah kenapa disebut satu mahatah tak ada baca dua mahatah mahatah waki'ah mungkin orang lebat mahatah waki'ah maknanya mahatah dia gitu muslimin muslimin maknanya mahatah dia naik muslimin maknanya ikut dia macam mana pun dia nak create dia nak login macam mana tapi itu mahatahnya satu mahatah tak boleh dua mahatah tiga mahatah dia mana boleh ok mana faham anak pilih satu mahatah tak boleh dua kan mahatah tu penguja buat persembahan dia kena ulang balik izah wakak balik lah janganlah ambil ujuk kan dia panggil hakat tadi tu dia kena habis satu mahatah kia'ah dua kali jadi jadi eku pulak jadi maknanya tak boleh dua mana kalau mahatah dia tu berapa lagi pula wab duha wab duha maknanya sebagai harga dan mahatah satu kan itu wab duha wal laili idha sajah wab wab duha wal laili idha sajah wab duha wal laili idha sajah maknanya pula hal sama tapi harga yang sama better itu berbeda sikit dengan mahatah yang berlainan dia faham itu kan kemudian satu taranum satu taranum iaitu suatu jenis irama yang memenungi berapa kitab ada berapa kitab dan berapa harga ada berapa frame dan berbagai berbagai mahatah yang maknanya bukan mahatah hamun wab huha maknanya itu dah wal laili idha sajah naik kotulun tiga-tiga itu sama ni semua hari itu tak apa apa sama yang mahatah maknanya tidak berbagai kan mahatah kan mana hujung tadi kita dengar kalau baca salah semayang mahatah hujung dia sama alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmal ir-rahmim maliki yawmi jid kita kena berbagai Alhamdulillah Menariklah, kena cari Mahathah ni, kena cari Maksudnya kita cari Bunga, bunga tu kita cari Oleh ni aku dapat bunga ni Simpan Esok dapat bunga lain pula Simpan Simpan tu kena berlatih Bukan mudah-mudahan boleh simpan Ambil simpan gitu Kena berlatih Alhamdulillah Rabbil Alamin Uri Buat dua tiga hari Simpan Alhamdulillah 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 Oh, kita buat Simpan dengan Kita baca Kita buat pun Simpan Esok Terang buat Itu maknanya simpan Bukan boleh simpan Mudah-mudahan juga Eh, kemudian Bila dah kata tu Satu taranu tu Satu persembahan pula Buat persembahan sikit Kata kan Buat persembahan sikit Maknanya Sesuatu bacaan tu Yang diperdengarkan Mengandungi berapa jenis taranu Ada dua tiga jenis taranu Yang disusun dengan teknik-teknik yang tertentu Menerusi Ciri-ciri tersebut Dari mana Ada dua tiga taranu Ciri-ciri tersebut Mana ada mudah Ada istilah Ada Itu adalah untuk Mencantikkan lagi Sembahan dari Jadi bahagalah Mana orang sebut Orang sebut Mahatham tahu Kan Maknanya segi ilmu Ada pun orang yang Biasa maling belajar Kalau orang tu Kerja Persembahan 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 Bila kata persembahan tu Maksudnya dia baca dalam Nampak menit Sepuluh minit Dia pun baca Berbagai taranu Maksudnya dua tiga Jini taranu Kalau dia baca Dia baca satu taranu Bayi hati Daripada awal sampai akhir Maksudnya Kena potong kan Kalau kata sepatut Setiap lapu tu Empat atau lima Maksudnya potong Mana dia baca Baca hati je Sepatutnya Dia tinggal apa Dia tinggal tiga lapu Tiga kali lima kali tiga Dia baca Tiga pulak Tak benar lah Kita nak cari Tuhan tu Sebab berlaku di daerah Di daerah Ada sekali tu Tuhan Asyik orang tu Orang dia memang sedap lah Oh belah Sangat saya duduk koma Saya jadi hakim Tak benar Orang puha Orang puha Orang tak benar Nanti baca satu lagu Lepas nang Orang lain Orang puha Suara tak sedap Dia bawa empat lagu Syarat mencukupi Dia tak cukup syarat Kalah lah Dia tahu Dia pun main Dia beritahu Orang puha Dia laku Orang puha Orang puha Orang puha Orang puha Orang puha Baru Lepas itu Bawa belanja Kalau Lepas itu Kalah tu Tahun 2 kalah Lepas itu Tahun 3 Berberan Belanja Sebab Dia ada potensi Suara Baguh Paswah Baguh Tapi Di segi Mutaran Dia tak Kembal Kalah Lepas itu Belanja Semula Jadi Itu Dari segi Kita belajar Ini Yang kita belajar Ini adalah Membentuk Ada ilmu Dia Ada setengah orang Mayu belajar tu Untuk pertanding Kita tak ada Nak cerita Benar-benar Saya masuk pertanding Ni esok Macam Macam Kita tak cerita Tak apa Apa Jadi kadang-kadang Ada yang Kalangan ni Dia mahir dah Taranuk Pernah juhat Tapi ilmu Taranuk Tak ada Sebab dia dilatih Untuk Untuk perform Depan orang Dia bukan Untuk Komboiser Bukan Bukan untuk Mengajar Macam kita ni Walaupun Suara Tak Tapi kita Ada ilmu Kita ada ilmu Macam Kakak saya Ada orang Dia tak Dia tak Duduk Dalam Rumah Yang sentiasa Ada Alunan Surat 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 Untuk belajar Saya Apa ni Buat Speaker Ruan tamu Ada Dapur Ada Hatta Waya Saya Tidak Kita duduk Di Dapur Kita Berjalan Ruan tamu Jadi Bukan Surat Surat Untuk Orang Belajar Kita Nanti Bila tu Pada kadang Baca Kita Makan Nasi Semua Tengok Sampai Mari nak Mengajar Mari nak Belajar Surat Surat Dia tu Siapa Siapa Nengah Memang Tetawa Tapi Dia Dikati Setiap Minggu Mari Tanya Dia Baca Satu Masa Dia Sampai 6 Tahun Lepas tu Dia masuk Tandik Kita Kira Kalah Lepas tu Tapi Dia Kerana Dia Dakin Kalau Nak Tahu Irama Irama Yang Terkini Tanya Dia Dia Sebab Dia Boleh Buat Tapi Dengan Suara Dia Dengan Oh Dengan Suara Dia Tak Cantik Dia Boleh Halul Dekat Satu Masa Dia Masa Tandik Di Basimah Yang Sepatut Yang Pertama Yang Kedua Bila Nak Tinggi Langkah Di Hacau Hacau Hingga Abak Dia Juhan Jadi Juhan Memang Besar Lepas Dekat Mika Maka Hacau Baka Baka Hacau Hatta tapi dari kira-kira dia lau ceritalah kalangan apa-apa dia boleh buat cuba buat je harga dia boleh buat tapi buat dengan sorong dia kita pergi hari ini kita buat latihan